Keke bukan boneka Gue gak nanya Keke bukan boneka Terus gue bilang Ya! Sorry banget lah pokoknya nanti gue bahlul Bahlul Nanti itu aja sih gue gak mau pembelaan sama sekali Cuma ngejelasin doang Kalau maksudnya niat gue Dan niat gue yang tadinya Jadi awalnya lucu-lucuan Tapi jadi lama-lama ya bullying Trendingnya lagu Keke bukan boneka Yang dinyanyikan oleh Youtuber Rahmawati Kekei Memicu banyak reaksi Dari berbagai pihak Lagu yang diduga Plagiat bagian Aku bukan boneka Yang dipopulerkan oleh Rini Idol tahun 2007 ini Mampu mengalahkan Lady Gaga dan Blackpink Lagu Keke bukan boneka Berhasil menjadi trending Nomor satu di Youtube Tetapi malah akhirnya Berujung kebulian Selegram Aaron Asap adalah salah satu Yang dianggap ikut Membuli Keke dengan membuat konten video Mengejek lagu Keke tersebut Karena Keke minta badi hujat Karena Keke minta badi hujat Nego hujat Bukan baby girl Lebih ke anabel Kalo goyang Kalo goyang boneka Mampang Jelbak pesetik Malah dia barong say Eh botol plastik Jauh tak so cantik Tadinya lucu Tadinya lucu Sekarang caper mulu Tersebut diunggah Dan beredar luas Netizen malah terlihat tidak simpati Dengan Aaron Asap Banyak yang menyusahkan Perbuatan Aaron Asap Yang menghujat Keke melalui videonya ini Tak lama Aaron pun menyampaikan permintaan maafnya Ehm Kasih gua baru ngecek hp dan Gua ngeliat all the backlash Videonya udah gua takedown Ehm Gua udah DM keke juga Maksudnya personal Tapi gua minta maaf juga sama Keke disini Gua pengen ngejelasinnya Kaya pasti lo semua udah pada tau kalo misalnya Niat gua itu bukan bullying at all Tapi Yang awalnya bikinnya cuman kayak You know Kayak gua conversation sama kayak yang Jihan Jadi kan kayak Nanti gak sih lo di karakter itu Gua ngecengin karakter lain Nanti gak sih Sedangkan ini lama-lama Jadi jatohnya gua bener-bener Ngecengin Keke atau nge bully Keke jatohnya Dan ya jatohnya kayak Ya gua bah lu lah intinya Gua bikin video lagi soal si Keke Terus susah lama-lama jatohnya Nge bully si Keke Bukan ngebuat cerita dan nge bully karakternya Semoga lo ngerti maksud gua Dan Ya pokoknya gua minta maaf banget I'm really sorry Niat gua sama sekali tidak ada bullying Aaron asap mengaku bahwa dirinya bahlu Sehingga video yang dibuatnya itu Malah menjadi bullying terhadap Keke Ya pun sekali lagi menegaskan permintaan maafnya Kepada Keke Gua tau banget rasanya kalo misalnya dibully Me of all people know it Jadi kalo misalnya Ya itu bukan misalnya sih Itu memang jatohnya jadi bullying gitu loh Jatohnya gua mau bully Keke sih sebenernya Gak bisa dipungkiri gitu Maksudnya So I'm really sorry I'm really really sorry Thank you so much buat kalian Yang udah Ngingetin gua juga Buat temen-temen Influencer juga gua liat So Thank you so much And I'm really really sorry For everyone Terutama for Keke Tampaknya single pertama Keke ini Keke bukan boneka Berhasil menarik perhatian banyak pihak Yang mengundang reaksi berbagai macam Lalu bagaimanakah menurut pendapat kalian Terhadap video yang dibuat oleh Aaron asap terhadap Keke ini? Sub indo by broth3rmax